Ya, Pemirsa, suasana stasiun Senin 8 hari menjelang lebaran terpantau ramai. Banyak masyarakat sudah mulai melakukan mudi karena hari Kamis esok juga bertepatan dengan hari libur memperingati kenaikan isalmasi. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Humas Stasiun Pasar Senin Jakarta, data akumulatif jumlah penumpang mulai 26 hingga 29 Mei siang hari ini, total ada 92.356 penumpang melakukan perjalanan mudi ke Kampung Halaman melalui Stasiun Pasar Senin dengan tujuan akhir di beberapa kota di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Dan untuk memperlancar arus mudik lebaran 2019, Stasiun Pasar Senin juga menambah beberapa fasilitas, yaitu seperti kursi tunggu yang semula hanya 80 buah menjadi 700 buah.